Intro 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 Anjir gak ya digital? 15 juta per hari Intro Halo Selamat datang di segmen kabar disni Oke kali ini kita punya sebuah Informasi yang sangat 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 menarik Karena Hal yang sederhana ini Luput dari incaran orang-orang Bahkan dipandang sangat sangat Sebelah mata lah kayak gitu Terutama buat mereka yang memang baru lulus SMA atau SMK Atau bahkan kuliah Iya gak sih? Apalagi di saat pandemi seperti ini Untuk mencari kerja itu Lumayan susah Karena yang ada semua perusahaan Itu Memecat karyawannya Banyak PHK Banyak merumahkan karyawan Terus gelombang yang lulus ada Banyak Ini yang mau lulus Ini yang mau lulus kemanain gitu Ini sulit banget dan info ini sangat berharga Buat mereka Mudah-mudahan menggiurkan gitu ya Dan besok langsung beraksi kayak gitu Iya Kita Lihat Jadi disini Kita mau ngajak buat teman-teman yang Yang ingin berwira usaha Khususnya untuk teman-teman yang Baru lulus Ini ada sebuah inspirasi Bisnis dari Kuliner Oke Tapi kuliner bukan sembarang kuliner Gitu Ini kulinernya di pinggir jalan Tapi omsetnya bisa Jutaan Satu gerai itu bisa jutaan Apa sih? Kita lihat dan teman-teman lihat Sampai habis ya videonya Yuk kita lihat bareng-bareng Grand Galaxy Park Grand Galaxy Park Depan komplek mahal jualannya masih ada seribuan nih Mantap nih Apa nih? Ini bisa 4 ribu 4 ribu Wih mantap sekali jualannya nih Itu diapain? Mau cara bikinnya tuh Niasukin telur Gulung-gul Mas Johan Namanya kayak orang kota nih Mas Johan nih Ini bikinnya nih Mantap nih Gulung-gulung gitu mas Biar apa tuh? Biar belit Biar belitir Hehehe Kayaknya ini mas siapa nih? Mas Riki 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 satu yang satu belum makanya oh gitu gimana itu di kampus kampus apa kau guna Dharma ya terus belakang polong 6 2 terus cipunir oh tiga sama sini tuh oke ini datang dari Youtubenya Koko Kuliner gimana menurut ini satu hal yang miris betulnya orang yang dikerja di PT aja enggak segitu penghasilannya per hari ini 4 juta bro per hari cara ngitungnya gini dia habis sehari itu 4.000 tusuk ya satu tusuknya harganya seribu berarti 4.000 tusuk kali seribu 4 juta omset lah omsetnya omsetnya hitunglah untungnya misalkan 400 400 berarti dia sekitar 1.600.000 itu bersihnya bersih sehari 1.600.000 kali 30 hari kali 30 hari itu udah 48 juta kayaknya 48 jutaan kalau omset ya itu enggak itu bersih itu bersih 1.600.000 oh iya bener 1.000.000 kali itu satu itu satu motor kartunya ada berapa cabang ada empat hitung sendiri yang 40 juta lah ya itu bersihnya itulah kita ratakan 40 juta per apa motor per motor bersihnya ya berarti kali 4 eh 160 juta per bulan ya gimana mencoba tertarik lu enggak usah sekolah tinggi-tinggi cari tutorial tutorial YouTube cara bikin sempol yang enak terus dagang di tempat yang strategis ya pakai lah eh yang ada apa mencuri perhatian gerobaknya kayak gitu ya pakai warna-warna terang gitu bahkan ada sempol yang pakai ayam ya tapi rasanya kayak ayam iya ada itu lebih tambah brand logo kayak gitu nah sempol Mang Ujang nah itu kan lebih menarik perhatian apalagi kalau misalnya eh penjualnya pakai seragam gitu atau gerobaknya di desain secara khusus iya atau motornya di desain secara khusus nah seperti itu itu apalagi kamu ganteng atau cantik udah viral pasti gampang dapat duitnya ya aduh gitu lumayan 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 oke itu info yang pertama nah info yang kedua ini bukan video sih tapi kita lihat disini ada sebuah pedagang kopi tapi ini bukan kopi yang biasa ini dari info tanggerang.id Wah dalgona Nescafe udah ada di taman adiasa solear katanya kabupaten Tangerang tempatnya di depan ceriamat adiasa harganya cuma 5.000 ada 5.000 dalgona kopi ice bubble pop ice cappuccino cintao nah ini kita enggak membahas omsetnya ya tapi yang dilakukan adalah actionnya dulu jadi ketika ada sesuatu yang viral langsung mereka praktekan dan langsung mereka jual ini sesuai dengan berprediksi saya beberapa bulan yang lalu kandai ini harusnya pasti bakal ada yang jual ini oh iya 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 pernah bahas ini ya pernah bahas ini pasti bakal ada yang jual ini dengan harga murah dengan harga murah dan benar saja ada yang menjual akhirnya kita ngeku infonya oke itu aja 2 informasi kali ini buat temen-temen yang baru khususnya ya khususnya yang baru lulus jangan patah semangat ketika mencari kerja ya kalau misalnya memang susah mencari kerja ya coba alternatif lain untuk berwira usaha ini fase yang sangat sulit ya bagi semuanya ya apalagi buat temen-temen yang baru lulus banget kayak gitu yang mencari kerja susah mungkin yang sedang berwira usaha pun memang susah di saat seperti ini betul ya kita bisa lihat lah yang kayak tadi lah gitu kan sebulan 160 juta ya kalau misalkan ditabung masih ada lah buat situasi yang seperti ini masih bisa lah kayaknya iya iya kalau kita berwira usaha oke udah oke oke thank you ya mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen dan kalau misalkan ada komentar ataupun kalian baru tahu silahkan komen di bawah ya atau ada informasi yang unik bisa kalian komen juga di bawah ya biar kita review oke thank you sampai jumpa di episode selanjutnya bye bye